Salam dan selamat pagi sahabat GKPS TV yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Dengan kerendahan hati kami mohon pimpinan tuntunan rohmu yang kudus Bapak, agar kami mengerti tentang kebenaran firmanmu. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Tertulis dalam kitab Yohanes Fatsal 3 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Berbagialah sirip orang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, ayat ini didahului oleh ayat Mas dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui kasihnya yang besar ini, disitulah keselamatan yang diberikannya kepada semua umat manusia di dunia ini. Hanya tentunya bagi orang yang percaya kepadanya. Keselamatan ini berlaku secara universal, secara mendunia. Bukan hanya untuk satu bangsa tertentu saja. Sumber keselamatan ini ada di dalam dan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada pada orang atau nabi rasul yang lain. Siapapun itu orangnya. Apalagi dalam teks yang lain lebih jelas dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Kata Yesus sendiri. Yesus bukan hanya petunjuk jalan, bukan hanya sebagai nabi, imam dan raja, tetapi dia sendirilah jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Tidak ada yang lain. Sekali lagi, tidak ada yang lain. Dalam ayat 18 lebih jelas dan tegas dikatakan, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia telah berada di bawah hukuman. Pesan yang disampaikan kepada kita ketika masih ada waktu, masih ada kesempatan, marilah jadikan Yesus Kristus sebagai jaminan kepastian keselamatan. Jangan tunggu esok atau lusa. Bertobatlah. Tetapi sekarang juga agar jangan nanti ketinggalan kereta api. Hidup ini adalah kesempatan yang singkat. Karena itu mari bertobat. Jangan pernah meragukan status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dunia. Jangan pernah memakai kalkulasi matematika dunia atau pikiranmu sendiri. Puluhan ayat Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat Manusia dan Dunia. Yesus itu bukan hanya nabi kawan. Ingat dan catat itu. Lihat, baca, dan pelajari secara komprehensif dalam fakta-fakta sejarah yang tidak dapat disanggah nilai kebenarannya. Karena itu mari hidup cerdas, bijaksana, dan berhikmat. Rauh Kudus menuntun dan menolong saudara dan saya untuk memahami dan mengimani hal itu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kiranya firman ini menguatkan iman percaya kami Tuhan. Bahwa dalam Yesus Yesus ada kepastian jaminan keselamatan. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan memperluas daerahku Dan kiranya tanganmu menyertai aku Dan melindungi aku Dan melindungi aku Daripada malam betaka Sehingga kesakitan Tidak menimpa aku Tidak menimpa aku Kiranya Kiranya Engkau Engkau Tidak menimpa Tidak menimpa aku Tidak menimpa aku Sehingga Tidak menimpa aku Tidak menimpa aku Sehingga Tidak menimpa aku Tidak menimpa aku